Di sudut pasar kota Madinah, terdapat seorang pengemis Yahudi yang buta. Setiap hari dia selalu mengatakan kepada semua orang, Wahai saudaraku, janganlah engkau dekati Muhammad. Dia itu pembohong, tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya. Begitu luar biasanya akhlak Rasulullah. Beliau setiap pagi mendatangi pengemis buta itu dan membawa makanan serta menyuapinya tanpa berkata apapun. Walaupun pengemis itu selalu berpesan kepada beliau agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah melakukan kebiasanya itu setiap pagi hingga akhir hayatnya. Setelah Rasulullah wafat, pengemis buta itu merasa kehilangan orang yang biasa memberi dan menyuapinya makanan setiap paginya. Suatu hari sahabat Abu Bakar mengunjungi rumah Aisyah dan bertanya, Wahai putriku, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang tidak engkau kerjakan. Kecuali satu kebiasaan Rasulullah yang belum ayah kerjakan. Apakah itu wahai Aisyah? Setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke ujung pasar dan membawakan makanan serta menyuapinya seorang pengemis Yahudi yang buta itu. Keesokan paginya dengan membawa makanan, sahabat Abu Bakar pergi ke pasar untuk menemui pengemis buta itu. Ketika itu sahabat Abu Bakar bertemu dengan pengemis buta itu. Saat hendak menyuapkan makanan ke dalam mulutnya, pengemis itu marah sambil berteriak, Siapakah kamu? Sahabat Abu Bakar menjawab, Aku adalah orang yang biasa memberi makanan dan menyuapimu. Bukan, kamu bukan orang yang biasa mendatangiku. Orang yang biasa mendatangiku selalu berlaku lembut ketika menyuapiku makanan, tetapi engkau sangat kasar. Dengan berkaca-kaca mata Abu Bakar, beliau berkata, Benar saudaraku, Aku bukanlah orang yang biasa mendatangi dan menyuapi engkau makanan. Aku adalah salah seorang sahabatnya. Orang yang engkau maksud itu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Dan beliau telah wafat dua hari lalu. Mendengar penuturan sahabat Abu Bakar, pengemis itu kemudian menangis dan berkata, Wahai sahabat Abu Bakar, selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, namun ia tidak pernah memarahiku sedikitpun. Ia malah mendatangiku dengan membawa makanan serta menyuapiku setiap pagi. Maka saksikanlah wahai Abu Bakar, tidak ada zat yang berhak aku sembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika Fir'un, detik-detik akan meninggal, ketika Fir'un dalam kondisi tenggelam, Fir'un mengatakan kepada Nabi Muhammad Musa, Wahai Musa, sekarang aku beriman dengan Tuhan. Sekarang aku beriman dengan Tuhan. Pada saat yang sangat amat kritis. Bahkan di dalam hikayat ini, Fir'un berteriak kepada Nabi Muhammad Musa, Sambil mengatakan, Aghidni ya Musa, Aghidni ya Musa, sampai 70 kali. Kalimat Aghidni, bantu aku wahai Musa, tolong aku wahai Musa, itu diulang-ulangi oleh Fir'un sampai 70 kali. Tapi Nabi Muhammad Musa, tidak menoleh dan tidak bergeming sedikitpun, dan membiarkan Fir'un tenggelam dengan air, tenggelam dengan lautannya, sehingga Fir'un mampus, ditenggelamkan oleh lautan tersebut. Singkat cerita, ketika kejadian itu sudah terjadi, kemudian Allah menegur, kepada Nabi Muhammad Musa, alaihissalat wassalam, Nabi Muhammad Musa itu, diberikan mu'jizat oleh Allah, bisa langsung dialog dengan Allah. Wa kallamallahu Musa, teklima, bahwasannya Nabi Muhammad Musa itu, bisa berdialog dengan Allah. Nabi Muhammad Musa itu, bisa ngobrol sama Allah Ta'ala. Setelah kejadian itu, Allah tegur Nabi Muhammad Musa, Hey Musa, Apakah kamu tidak mendengar, bahwa tadi Fir'un meminta tolong kepadamu? Terima kasih. Begitu mendengar jawaban seperti itu, tersentakai. Ya Allah, begitu rahman rahimnya Engkau, Ya Allah, begitu maha pemurahnya Engkau, Ya Allah, Terima kasih. 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 Saya gak pernah punya kemampuan untuk datang meminta maaf kepada keluarga Al Bin Hafidz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena dulu abad tiap bulan pergi ke tempatnya Habib Saleh itu. Masih almarhum hidup. Terima kasih. Saya tinggalkan rumah saya, saya pergi. Saya pikir kasih nasihat yang satu, kasih nasihat yang satu. Sehingga mereka akor. Ini pekerjaan saya yang paling saya selalu istiqamahkan. Sehingga saya diangkat oleh Allah Ta'ala seperti martabat ini. Dan saya tahu kalau saya ini wali Allah. Dia bilang begitu. Saya bilang mesti ada yang lain lagi Habib. Yang kedua, saya ingin berbuat yang bermanfaat untuk orang banyak. Saya bilang itu kan susah Habib. Saya bilang itu kan susah Habib. Tidak, gampang. Apa yang gampang? Tiap hari saya urus air. Saya isi air kolam di rumah saya ini tiap subuh itu. Saya lihat benar sebelum subuh itu Habib Saleh itu isi timba air. Isi di kolam. Saya bilang itu pakai cebok. Ya itu untuk kebaikan. Dia pakai cebok, dia ambil wudhu, dia pakai mandi, kasih bersih badannya, dia cuci pakaiannya di situ. Itu perbuatan saya yang paling saya istiqamahkan. Saya bilang masih ada lagi satu lagi Habib. Tiga saya mau kerjakan. Dia bilang, saya ingin mau kasih makan orang banyak. Tapi kemampuan saya hanya dua perkara. Apa Habib? Ya di waktu makan kalau ada tamu, saya usahakan tamu itu boleh makan di rumah saya. Dan tiap pagi, saya ambil segenggam beras. Segenggam beras. Di pantun, apa itu? Di tempatnya beras ya. Saya ambil segenggam. Saya taburkan di halaman rumah saya di belakang. Burung-burung itu datang makan beras yang saya tabur itu. Setiap pagi. Saya istiqamahkan pekerjaan itu kepada diri saya. Sehingga saya diangkat oleh Allah Ta'ala. Pangkat yang begini mulia kepada saya. Bukan karena ibadat saya. Coba bayangkan itu. Kenapa Allah Ta'ala memberitahukan seperti ini kepada manusia? Karena Allah Ta'ala itu sangat, sangat kaya. Masya'an di fadli. Di dalam memberikan fadilah, karunia, rahmat, rizki, jodoh. Itu terlalu besar. Terlalu luas bagi Allah itu. Tinggal kamu memilih. Tidak ada kesulitan. Ini hatinya para wali itu. Terima kasih. 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 Dan tetangganya termasuk orang yang Ujub punya sifat ujub. Tergila-gila dengan dirinya sendiri. Jadi dia nyanyikan lagunya pun memuji dirinya sendiri. Dalam lagunya disebutkan orang-orang ini gak ada yang tahu saya. Saya ini orang hebat. Tapi di kampung ini gak dianggap hebat. Sampai nyanyi dia. Nah Abu Hanifah yang ngajar. Dia praktekkan hadisnya Rasulullah. Gak bingung. Tapi santri-santrinya yang baru belajar kan sumpah. Ini kita mau ngaji gak bisa fokus. Sebelah ada yang nyanyi-nyanyi seperti ini. Kita gak fokus. Sampai marah. Sampai ngomong gak Abu Hanifah ya. Syekh. Kau harus ngaduh ke Khalifah sana ini tetangga ganggu kita. Kita mau ngaji ilmu syariatnya Allah. Kita mau ngaji hadis-hadisnya Nabi diganggu dengan nyanyiannya dia setiap malam. Lagunya itu-itu aja. Bata Abu Hanifah inna hujari. Dia tetangga saya. Abu Hanifah ini ngomongnya dengan ekspresi wajah. Kalau betul-betul menghormati tetangganya. Ini tetangga saya. Gak boleh. Kau hati-hati ganggu tetangga saya. Jadi malah disayang. Murid-murid ini sampai takjub. Ini orang ganggu. Tapi di... Sama Abu Hanifah dilindungi luar biasa. Karena tetangga jagahnya tetangga. Wasiatnya Nabi. Apabila tetangga yang satu tembok. Sampai akhirnya suatu malam tetangga ini. Melawan pemerintahan. Ditangkep mempolisi musuh ke penjara. Begitu datang waktu pengajian. Imam Abu Hanifah ngaji. Kok biasanya ini. Backshortnya pengajian. Terdengar ini kok gak kedenger. Biasanya kan ada yang nyanyi. Ada instrumen yang kita denger. Ini kok hari ini gak ada. Ditanya santri-santrinya. Ini mana tetangga kita yang biasanya. Melantunkan. Lagu-lagu yang indah. Padahal sama sekali gak indah. Tapi karena cintanya dia sama tetangga. Maka di jauh sama santrinya. Alhamdulillah. Mulai hari ini kita gak diganggu lagi sama tetangga ini. Kita sudah selesai ujian kita dengan tetangga ini. Kata Abu Hanifah. Kemana tetangga kita. Ceritakan dia memang gak. Memperbuat sesuatu yang hari ini menjadikan dia di penjara. Langsung pengajiannya diberhentikan sama Abu Hanifah. Langsung Abu Hanifah pergi ke rumahnya Khalifah. Malam hari. Diketuk istananya Khalifah. Penjaganya tanya siapa di luar? Abu Hanifah. Gak percaya. Ulama besar. Datang ke tempatnya Khalifah di malam hari. Dibuka benar Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah saya mau ketemu sama Khalifah. Mungkin dia sudah tidur. Kata penjaganya. Coba lihat. Akhirnya penjaganya karena ini tamunya orang penting. Berani ngetuk kamarnya Khalifah. Khalifahnya tanya siapa ini malam-malam ngetuk? Ada Abu Hanifah di luar. Setengah gak percaya. Abu Hanifah. Abu Hanifah ini kalau kita panggil susahnya datang ke sini luar biasa. Nah ini gak kita panggil datang terus di malam hari. Masa Abu Hanifah? Benar Abu Hanifah keluar. Dilihat benar Abu Hanifah ditanya. Ya Sheikh. Apa yang membuatmu datang di malam hari seperti ini? Tetanggal saya. Katanya yang saya dengar dia berbuat sesuatu. Yang akhirnya dia dimasukkan dalam penjara. Maka saya minta engkau keluarkan. Kalau dia berbuat salah maafkan. Kata Raja. Kalau yang minta Abu Hanifah ya sudah nanti saya bebaskan. Besok pagi kau datang ke sini. Atau kau gak usah datang. Nanti saya perintahkan anak buah saya untuk. Untuk melepaskan. Kata Abu Hanifah jangan. Jangan besok malam ini. Mana ada orang yang senang nginep di hotel bintang delapan ini. Di penjara. Gak ada yang senang. Kesian. Kalau kau memang sudah maafkan dia saat ini. Lepaskan. Jangan tunggu sampai besok. Akhirnya karena yang minta Abu Hanifah ya sudah dikeluarkan. Malam itu juga. Abu Hanifah nunggu dari kejauhan. Dilihat tetangganya sudah keluar dari penjara ke Abu Hanifah jalan. Tetangganya melihat dari kejauhan Abu Hanifah. Oh ini pasti yang membebaskan saya Abu Hanifah. Maka dia lari. Ini orang setiap hari saya ganggu. Saya nyanyi. Ganggu pengajiannya. Malah jadi orang yang pertama kali. Bantu saya. Maka dia lari. Mendekat kepada Abu Hanifah. Mau cium tangannya. Mau minta maaf. Mau berterima kasih. Ketika sampai di belakangnya Abu Hanifah. Abu Hanifah melantunkan lagu yang biasa dia nyanyikan. Orang-orang kampung ini gak tahu saya seperti apa. Gak tahu kalau saya ini orang hebat. Sama Abu Hanifah sampai dilirik. Saya tahu Anda hebat. Makanya saya keluarkan. Supaya gak. Gak mendekat. Di sana karena Anda orang hebat. Maka dia tersenyum. Gak. Saya sama sekali bukan orang hebat. Wahai Abu Hanifah. Sadar. Dengan apa? Akhlaknya Abu Hanifah. Nah ini dakwahnya orang zaman dahulu seperti ini. Dari sepanjang hidupnya. Selalu beliau isi hidupnya. Dengan memohonkan ampun untuk kita. Kita dengar cerita itu. Ketika satu saat Sayyidah Aisyah. Membuat bahagia Nabi Muhammad. Nabi mendoakannya. Allahumma gafirli Aisyah. Magadamat wa maakharat. Ma a'lanat wa ma'asarat. Semak alimat wa ma'alam ta'lam. Ya Allah. Ampunilah dosanya Aisyah. Yang dulu-dulu maupun yang baru-baru. Ampuni dosanya Aisyah. Yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Atau terang-terangan. Ampuni dosa Aisyah ya Allah. Yang dia tahu ataupun yang dia gak tahu. Sayyidah Aisyah senang banget. Dengar doa Nabi Muhammad secara khusus buat beliau. Merah mukanya karena bahagia. Nabi balik bertanya. Farikhti bidu'ai ya Aisyah. Kamu senang karena mendengar doaku ini wahai Aisyah. Bala ya Rasulullah. Betul wahai Rasul. Halal yawm'id'in dini hari kek hari lebaran buat saya Rasulullah. Senang benar saya Rasul. Alhamdulillah. Makasih ya Rasulullah. Nabi tersenyum. Kemudian berkata. Saya berdoa dengan doa yang seperti ini setiap malam untuk umatku. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.